Intro Pernah merasakan dinginnya penjara tak membuat residivis kasus narkoba ini jara? AS 30 tahun, warga kelurahan Ciparekota Serang kembali harus berurusan dengan kepolisian karena kasus serupa. Pemuda ini diringkus aparat dari Satres Narkoba Pores Serang Kota dikontrakannya di Komplek Makmur Jaya Kelurahan Derangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang pada Sabtu 27 Februari 2021. Sebelumnya, AS pernah ditangkap petugas titres narkoba Porda Banten terkait kasus serupa. Dari tangan tersangka petugas menyita barang bukti 296 butir obat jenis ceramado. Kasatres narkoba, Porda Serang Kota AKP Silton mengatakan, penangkapan residivis pengedar narkoba berawal dari adanya laporan masyarakat. Berbekal dari informasi itu, tim satres narkoba yang dipimpin Ibda M. Nurul Anwar Huda segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Saat akan diamankan ke Mapo Reserang, tiba-tiba datang salah seorang rekan tersangka menyerahkan paket yang baru saja diambil dari tempat jasa pengiriman barang. Saat paket tersebut dibuka ternyata berisi puluhan lempeng obat yang sama. Sementara itu tersangka AS mengaku mendapatkan obat keras tersebut melalui online. Barang pesanan kemudian dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman setelah tersangka mentransfer uang. Kepada petugas, AS mengaku sudah lima bulan menjalankan bisnis terlarang tersebut. Demikian berita terupdate kabar banten.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Terima kasih telah menonton!